Kita kesertaan lainnya saudara, pimpinan pusat Muhammadiyah melaporkan dua pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang mengancam warga Muhammadiyah. Nah ini kemudian viral di media sosial. PP Muhammadiyah menemui kepala BRIN, Laksana Trihandoko, di ruang kerjanya untuk melaporkan dua ASN BRIN, Thomas Jamaluddin dan Andi Pangerang Hasnuddin, yang diduga melakukan pengancaman pembunuhan kepada warga PP Muhammadiyah. Pengurus PP Muhammadiyah berharap keduanya diberikan tindakan tegas berupa pemecatan dan proses berharap kepada pihak kepolisian untuk segera melanjutkan kasus hukum ini. Cukup teman-teman, kita berharap atas pengaduan ini Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk segera melindaklanjuti pengaduan kami dan memperkuat sebetulnya apa yang akan mereka lakukan dan informasi memang hari ini akan ada sidang etik. Mudah-mudahan dengan adanya pengaduan kita untuk memperkuat itu semua. Sementara itu ratusan kader pengurus daerah Muhammadiyah, PDM Klaten, Jawa Tengah. Rabu sore mendatangi Polres Klaten untuk mendukung PP Muhammadiyah yang telah melaporkan peneliti BRIN. Masa warga Muhammadiyah ini berharap polisi segera memproses dua ASN dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya di Jakarta yang melaporkan dua ASN BRIN, warga Muhammadiyah di Palembang juga melaporkan dua ASN tersebut ke Polda, Sumatera Selatan. Laporan tersebut terkait komentar postingan akun Thomas Jamaludi di media sosial yang mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah terkait perbedaan penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah kemarin. Terima kasih telah menonton!